Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan BK10coin pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengimport atau kita memindahkan dompet wallet kita dari HP ke HP yang lainnya atau aplikasi metamask kalian terhapus dan kalian bisa login kembali di metamask kalian tanpa kehilangan token dengan satu syarat nanti kita akan bahas di video ini secara tuntas jangan di skip agar tidak gagal paham sebelumnya saya ucapin dulu ya buat teman-teman yang sudah men-support dan mendukung channel BK10coin sehat selalu, kalian sehat selalu dan buat teman-teman yang baru berkunjung di BK10coin jangan lupa injek tombol like, tombol subscribe, dan tombol lonceng atau aplikasinya agar tidak ketinggalan dalam mendapatkan informasi seputar cryptocurrency oke, kita lanjut pada pembahasan bagaimana cara mengimport wallet metamask jadi mengimport dompet metamask kita ke aplikasi yang baru kita download karena ada masalah seperti terhapus aplikasinya atau kalian berpindah atau kalian berganti HP untuk menginstallnya di HP yang lain dan kalian membutuhkan, yang pertama kalian butuhkan adalah perase dari si metamask kemarin yang sudah kalian buat jika kalian masih menyimpan perasenya, kalian masih bisa untuk login ke metamask kalian lagi jika kalian, saya anggap disini kalian sudah memiliki perasenya dan disini perase itu yang berfungsi untuk kita login ke akun wallet kita oke, langsung saja kita klik pada bagian bawah ini mulai klik pada bagian bawah mulai setelah kalian klik pada bagian bawah mulai ini disini ada pengaturan dompet, import dompet yang ada atau buat yang baru disini ada dua pilihan pada bagian bawah ini ada dua pilihan yang pertama itu adalah import menggunakan perase pemulihan rahasia dan yang kedua adalah buat dompet baru nah pada bagian ini kita, karena kita ingin mengimport wallet kita yang sudah kita buat jadi kita klik pada bagian import menggunakan perase nah sampai disini kalian klik saja setuju pada bagian tombol warna biru kalian klik setuju setelah kalian klik setuju, nah disini mungkin layar berwarna hitam jadi kalian cukup mendengarkan suara saya saja disini saya jelaskan disini adalah import dari set perase pemulihan rahasia setelah itu kita masukkan kata sandi baru setelah itu kita masukkan konfirmasi kata sandi baru ada tiga box atau tiga kota disini kalian tinggal masukkan perase pada kota awal kota yang pertama di atas tinggal kalian ambil dulu perasenya disini kita akan mengambil perasenya dulu ini hanya perase pembelajaran dan tidak ada isinya nah setelah kalian, nah ini perase ini terdiri dari 12 kata yang kalian simpan setelah itu kalian masukkan lagi disini kalian pastekan di perase pemulihan rahasia box perase pemulihan rahasia setelah itu kalian masukkan kata sandi kata sandi kalian masukkan sebentar saya masukkan kata sandi dulu oke sampai disini sudah selesai tinggal kalian geser pada bagian sini dengan membuka biometrik kalian geser setelah itu kalian klik import tombol import berwarna biru di bagian bawah sebentar masih loading nah sampai disini akun kalian sudah jadi kalian sudah bisa menggunakan dompet kalian tetapi buat kalian jangan khawatir jika di dompet kalian tidak ada token-token yang pernah kalian punya di dompet sebelumnya itu jangan khawatir tinggal kalian tambahkan aja import token dengan cara mengambil alamat token kalian yang kemarin mengambil kontrak addressnya jika kalian memiliki banyak token dari BSC kalian tinggal tambahkan jaringan nanti link saya akan taruh di di atasnya ada di pada bagian pojok kanan atas nanti akan muncul cara menambahkan jaringan BSC atau cara menambahkan jaringan lain nanti saya akan munculin di akhir video kalian jangan sampai tidak nonton sampai habis karena di akhir video nanti akan muncul bagaimana cara menambahkan jaringan poligon dan BSC oke nah pada sampai disini sudah sampai disini dompet kalian sudah jadi tetapi tokennya tidak ada itu jangan khawatir saya ingatkan lagi tinggal kalian ambil smart contract nya dari token yang telah kalian punya tinggal kalian klik import token disini import token disini dan tinggal kalian tambahkan token nya atau token khusus seperti ini tinggal kalian tambahkan di alamat token yang seperti ini oke sampai disini saya rasa sudah cukup jelas ya video ini dan semoga ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa saya ingatkan kembali untuk like komen dan subscribe jika berkenaan hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi seputar cryptocurrency sampai disini dulu sampai jumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh